Kegiatan pasang giri pencaksilat yang dilaksanakan oleh DPC PPSI Kecamatan Cihampelas disambut positif oleh berbagai kalangan. Hal itu terlihat dengan membeludaknya warga yang ingin menyaksikan kepiawayan para pendekar dalam olahkanuragan serta seni ibing dari setiap pagurun yang ada di Kecamatan Cihampelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut Endang Suherman, salah satu perangkat desa mekerjaya menyambut baik perhelatan itu. Ya mudah-mudahan diadakannya acara ini gitu jadi anak-anak bisa positif ke depannya, ada dukungan dari orang tua, jadi prestasi-preste ini bisa masuk ke jendang yang lebih tinggi lagi. Ia pun terus memberi support karena di desa mekerjaya, mengirimkan dua pagurun yaitu pagurun Ranggawulu dan medal pusaka Siliwangi untuk ikut berpartisipasi dalam pasang giri itu. Bapak Boleh salah satu orang tua peserta yang juga sebagai danton dan humas Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat memberikan komentar. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kegiatan kalau berkirir Pemuda Pancasila Kabupaten Jambelas, mungkin lebih anak-anak berantusias lagi di seni budaya Pancasila ini. Kedepannya mudah-mudahan lebih semangat ada wadah seperti ini. Mungkin terima kasih dari saya. Hal senada dikatakan Mira Widanengsi yang juga wakil Ketua Srikan di Pemuda Pancasila, Bandung Barat. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah positif ya, supaya anak-anak itu kan anak-anak sekarang kita miris gitu ya, miris gitu lihat anak-anak sekarang. Mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak bisa lebih ke positif gitu. Gitu aja sih, yang utamanya supaya budaya Pancasila tidak hilang gitu. Amin. Penyelenggaraan pasang giri di kecamatan Cihampelas, kendati dengan waku yang singkat untuk menggelar perhelatan akbar tersebut. Namun dengan perjuangan panitia serta pengurus DPC PPSI Cihampelas dapat terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Hades TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!